Intro Selamat pagi, Shalom Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Edisi Sabtu 11 Maret 2023 Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita meminta kekuatan serta tuntunan roh kudus Kita berdoa Bapak kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini Karena begitu besar karuniamu dan berkatmu bagi kami semua Terima kasih atas hari yang baru yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami semua Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini Terlebih dahulu kami akan mendengarkan firmanmu Berkati kami semua ya Tuhan Ampuni salah dan dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa Amin Pembacaan kita hari ini Terambil dari Yeheskel pasalnya yang ke-36 Ayatnya yang ke-22 Sampai ayatnya yang ke-32 Yeheskel pasalnya yang ke-36 Ayatnya yang ke-22 Sampai ayatnya yang ke-32 Oleh karena itu Katakanlah kepada kaum Israel Beginilah firman Tuhan Allah Bukan karena kamu Aku bertindak Hai kaum Israel Tetapi karena namaku yang kudus Yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa Dimana kamu datang Aku akan menguduskan namaku yang besar Yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa Dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka Dan bangsa-bangsa yang akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Demikianlah firman Tuhan Allah Manakala aku menunjukkan kekudusanku Kepadamu di hadapan bangsa-bangsa Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa Dan mengumpulkan kamu dari semua negeri Dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih Yang akan mentahirkan kamu Dari segala kenajisanmu Dan dari semua berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan kamu Kamu akan kuberikan hati yang baru Dan roh yang baru di dalam batinmu Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu Hati yang keras Dan kuberikan kepadamu hati yang tahap Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu Dan aku akan membuat kamu hidup Menurut segala ketetapanku Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku Dan melakukannya Dan kamu akan diam di dalam negeri Yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu Dan kamu akan menjadi umatku Dan aku akan menjadi Allahmu Aku akan melepaskan kamu Dari segala dosa kenajisanmu Dan aku akan menumbuhkan gandum Serta memperbanyaknya Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu Dan hasil ladangmu Supaya kamu jangan lagi menanggung Noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa Dan kamu akan teringat-ingat Kepada kelakuanmu yang jahat Dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik Dan kamu akan merasa mual Melihat dirimu sendiri Karena kesalahan-kesalahanmu Dan perbuatan-perbuatanmu yang kecil Bukan karena kamu aku bertindak Demikianlah firman Tuhan Allah Ketahuilah itu Merasa malulah kamu Dan biarlah kamu dipermalukan Karena kelakuanmu Hai kau Israel Amin Dalam renungan harian Toraya Renungan hari ini diberi judul Kuduskanlah Allah dan dirimu Allah yang kita sembah Adalah Allah yang kudus Tanggung jawab utama Dan terutama bagi umat Allah Adalah menjaga kekudusan Allah Berbicara lah kepada segenap jemaah Israel Dan katakan kepada mereka Kuduslah kamu Sebab aku Tuhan Allah Kudus Ini adalah perintah Dan ketetapan Allah Yang harus dilakukan Umat yang hidup Dalam kecemaran Dan menyembah Allah lain Adalah umat yang memberontak Dan mencemari kekudusan Tuhan Baik sebagai pribadi Maupun sebagai satu persekutuan Harus memelihara Dan menjaga kekudusan hidup Umat Israel Harus dibuang ke Babel Sebagai konsekuensi Dari pelanggaran Terhadap ketetapan Allah Mereka memang masih Tetap menyembah Allah Tetapi Juga mereka menyembah Allah lain Perbuatan ini Merupakan penistaan Dan pencemaran Nama Allah yang kudus Bangsa Israel Sesungguhnya Sudah mengetahui Hukum ini Namun mereka Lebih mendengar Apa yang disampaikan Oleh musuh-musuhnya Dan akhirnya Mereka ikut Menyembah perhala Israel telah Menyaksikan sendiri Bagaimana Tuhan Bekerja Dalam kehidupan mereka Akhirnya Allah menjadi murka Dan mereka harus Dibuang ke Babel Namun demikian Allah tetap Mengasihi mereka Dan menjanjikan Pembebasan Allah bertindak Bukan karena umat itu Tetapi karena Nama Allah Tidak ingin Namanya Dinejiskan oleh Mereka Dan bangsa lain Umat Allah Harus ditahirkan Kembali Sehingga mereka Menjadi umat Yang layak Menjadi milik Allah Kita Sebagai orang percaya Telah dikuduskan Di dalam Yesus Kristus Tanggung jawab kita Adalah memelihara Kekudusan diri Sehingga Nama Allah Tetap dikuduskan Amin Sebelum Kita melakukan Aktivitas kita hari ini Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih.